Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, info terkini khas untuk golongan B40 dan keluarga Malaysia. Rasmi, bantuan keuangan RM1000 setiap bulan untuk golongan belia dibayar bermula hari ini, semak sekarang. Tahukah anda semua, terdapat satu berita baik buat semua golongan belia kerana dalam pembentangan bajet belanjawan 2021 yang lepas, pihak kerajaan telah mengumumkan bantuan belia RM1000 untuk mereka yang berumur 18 hingga 30 tahun, yang mana bantuan tersebut masih lagi dibuka sehingga tahun 2022. Untuk makluman, bermula pada 1 Januari 2021, setiap majikan yang mempunyai pekerja dalam golongan belia yang berumur 18 hingga 30 tahun, layak untuk memohon insentif sebanyak RM1000 menerusi program perantisan. Sehubungan dengan itu, insentif ini memberikan peluang kepada golongan belia yang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menambah pengalaman dalam bekerja bagi meningkatkan mutu kemahiran melalui on-the-job training. Sila ikuti segala artikel yang telah disediakan oleh pasukan salam kerja di bawah ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan bantuan ini. Maklumat bantuan ini, antara insentif ataupun bantuan yang akan diterima oleh perantis ataupun majikan dalam program ini adalah bayaran RM1000 kepada majikan yang mempunyai lepasan sekolah dan graduan untuk program perantisan. Yang kedua, tempo bayaran yang diberikan selama 3 bulan, yaitu bersyarat kontrak beritematan itu minimum adalah selama 3 bulan juga. Ketiga, gaji ataupun elawan minimum adalah sebanyak RM1200 sebulan. Yang keempat, majikan diberikan peluang untuk memohon hanya satu kursus latihan sahaja bagi perantis dengan kos maksimum sebanyak RM4000. Dan yang kelima, pekerjaan juga layak untuk mendapat elawan kesediaan kerja ataupun insentif. Dalam program penjana kerjaya, mereka yang ingin memohon perlu mempunyai kriteria dan syarat seperti warga negara Malaysia, lepasan sekolah ataupun graduan yang berumur 18 hingga 30 tahun, belia yang masih menganggur dan tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Untuk maklumat penuh, anda boleh melawati salamkerjaya.com Hai, halo, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera keluarga Malaysia, salam satu Malaysia. Boleh dah, bolehlah tuh, salam satu Malaysia. Jadi, salam satu Malaysia kepada semua keluarga Malaysia yang menonton video ini. Terdapat satu info menarik daripada channel ini. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu pertanyaan di community dan ramai. Terutamanya pencarum KWSP dan juga golongan B40 yang telah meletak komen di ruangan komen di community channel ini. Yang mengatakan, berkenaan dengan tarik permohonan pengeluaran KWSP yang terakhir. Pengeluaran KWSP yang terakhir ataupun pengeluaran KWSP yang baru. Tarik permohonan, bilakah yang sesuai untuk permohonan pengeluaran KWSP ini? Saya ada kata di situ, saya ada buat satu pilihan. Bila tarik yang sesuai untuk permohonan KWSP. Saya letak di situ, pilihan pertama, August. Lepas itu, pilihan yang lain, bulan September pula. Jadi, mana satu pilihan Anda untuk permohonan, tarik permohonan pengeluaran KWSP 2.0 RM5K ataupun RM10K ataupun berapa saja jumlah yang mungkin kerajaan akan benarkan jika diluluskan kelak. Gitu pun jika diluluskan. Jadi, tuan-tuan dan tuan-tuan semua, sebenarnya tarik permohonan, seperti yang kita tahu, setiap package, setiap scheme pengeluaran yang diluluskan oleh KWSP, kena ada permohonan, sebab kena tahu berapa jumlah di dalam account KWSP Anda. Takkanlah jumlah dalam account KWSP tinggal 1.000, nak mohon 2.000 pula, kan? Mesti ada permohonan. Mesti ada stage, peringkat-peringkatnya. Jadi, seperti scheme yang lalu, kita ada cukup 10K, banyak yang telah membuat pengeluaran 10K. Dan untuk pengetahuan semua, pengeluaran KWSP setakat ini, termasuklah semua scheme yang lalu, dan termasuklah pengeluaran terakhir RM10K yang baru-baru itu, Sebenarnya, semua pencarum dah buat pengeluaran sebanyak RM155 bilion. Itu adalah jumlah yang sangat banyak. Apa boleh buat? Kebanyakannya pencarum ataupun B40 perlu duit. Nah, ini semua sebab COVID-19. Ramai hilang pekerjaan, ekonomi pun merosot. Nah, jadi melalui pengeluaran-pengeluaran ini, Ramai B40 dan pencarum telah mengambil keputusan untuk membuat pengeluaran. Untuk, mungkin untuk cover semula kerugian yang lalu, ataupun sementara mencari pekerjaan, ataupun untuk keseimbangan ekonomi keluarga ataupun diri, nah, terpaksa buat pengeluaran. Begitu juga golongan muda telah banyak yang membuat pengeluaran. Dan juga golongan dewasa, isi rumah, yang mempunyai banyak anak, dah buat pengeluaran KWSP. Dan jumlah setakat ini adalah RM155 bilion, jumlah pengeluaran KWSP. Jadi, agak sedih bila kita lihat jumlah yang begitu banyak sudah dikeluarkan. Kita pikir, apa lagi duit untuk masa akan datang nanti? Nah, mencari duit, paksa kerja balik. Tapi itulah hakikatnya, ramai sudah buat pengeluaran. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga sudah sedikit sebanyak memulihkan semula ekonomi. Ada yang sudah dapat kerja, di samping gaji pun, gaji minimum pun sudah naik RM1500. Itu pun kita kena lihat juga. Itu adalah satu berita baik juga untuk mereka, untuk keseimbangan ekonomi di dalam keluarga. Jadi, selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang admin ingin kongsikan? Tarik mana yang Anda setuju untuk pengeluaran KWSP yang terakhir ini, RM5K ataupun RM10K. Bila tarik yang sesuai, yang Anda rasa, Anda inginkan. Kalau permohonan August, mungkin bagus juga dikreditkan pada bulan September. Tetapi kalau permohonan pada bulan September, dikreditkan pada bulan 10. Tapi, kita belum tahu pasti, kita masih menantikan pengumuman rasmi daripada Menteri Keuangan, daripada pihak KWSP sendiri, dan daripada Perdana Menteri. Jadi, kita doakan yang baik-baik sahaja untuk pencarum. Dan kita berdoa supaya lebih banyak package bantuan untuk B40. Jadi, kepada Anda yang ingin melihat ataupun turut serta di dalam ruangan komen di community channel ini, berkenaan dengan tarik yang sesuai untuk pengeluaran KWSP, Anda boleh lihat di community channel ini. Masuk di channel ini, scroll ke community. Anda boleh lihatlah beberapa komen daripada pencarum. Saya pun agak rasa perlu juga pengeluaran ini. Supaya ramai, bagi mereka yang sangat memerlukan, sudah pasti mereka ingin duit mereka. sebab itu adalah duit rakyat. bagi mereka yang sangat memerlukan.